Terima kasih telah menonton Jadi kita sekarang, impinya untuk Stigern adalah transportation advertising Ya, jadi kita mulai di mobil, kita merambah ke motor, kita sudah ada bus, angkot, sepeda Sepeda? Sepeda, ya Ini sepedanya siapa? Pernah tahu ride sharing sepeda dari ride sharing, ya itu kita iklan Kemarin saya baru dari Jogja, di Jogja banyak, kemudian terus kemudian di Bandung juga Benar, jadi kita bekerja sama sama salah satu bike sharing application Itu kita taruh iklan di sana Jadi benar-benar target area-nya di sini, saya ingin di sini, itu bisa Termasuk pesawat juga ya? Pesawat kita juga ada Jadi ini pesawat berarti bukan bodi pesawat luar kan? Bisa juga Oh, bisa juga? Cuma mahal ya? Cuma, oke Yang saya sering lihat, kalau misalnya pesawat di dalamnya, yang untuk kabin di atas Benar, di kabin di atas, terus terima kanan, itu bisa Jadi intinya tuh, apa ya, menggunakan area-area di transportasi yang selama ini gak ngasihin duit, jadi ngasihin duit Benar, benar Ya seperti nama kita, kita nempel apa, kita dapet apa, gitu Kita nempel apa, kita dapet apa Ini idenya dari mana? Atau siapa pencetus di antara empat ini, itu tolong ceritain Dan mungkin yang bisa di-sharing ke smart listeners, mungkin yang selama ini bilang Saya pengen jadi entrepreneur, tapi saya gak punya ide, gitu Idenya dari mana ya, gitu, apakah turun dari langit pada saat saya lagi di toilet, gitu Atau waktu itu gimana? Oke, kita berempat banyak ngobrol sih, kerjaan ini, kerjaan itu, apa yang bisa dikerjain bareng, gitu Cuma kita selalu percaya, kalau ide itu cuma 10% Ya 90% itu eksekusi, gitu Jadi, waktu awal itu kita sempat lihat di Amerika, ada satu perusahaan namanya Repify Dia bayar sesuai kilometer per jalan, gitu Jadi, itu yang kita jadikan baseline, kita riset disana, kita mulai bikin aplikasi, kita mulai bikin report Sampai suatu hari, kita merasa ide itu udah siap Udah siap kerja, kita langsung terjun, kita berempat mulai full time di 2017 awal, gitu Tapi, untuk pembahasannya itu mungkin hampir setahun, ya Sekitar, jadi PT-nya itu udah berdiri tahun 2016, bulan Maret Oke Tapi selama 9 bulan, kita bener-bener matangin dulu nih produknya gimana Cara kerjanya seperti apa, develop aplikasinya, perjalanan aplikasinya seperti apa, itu kita develop di tahun 2016 Hmm, oke Dan so far, bagus banget attraction ya Ya, selalu, istilahnya banyak sekali pengiklan yang mau beriklan di sesuatu yang unik, yang baru Ya, oke Dan yang istilahnya menurut mereka, baru itu dicoba sama perusahaan yang biasanya ada yang masuk Pertama adalah perusahaan e-commerce, Tokopedia, Traveloka, mereka paling cepet tuh Yang duitnya banyak banget lah, kebanyakan duitnya gitu ya Mereka paling cepet tuh lihat medium yang baru, mereka langsung masuk Nah, setelah itu ada gelombang kedua, dimana gelombang kedua ini perusahaan-perusahaan kayak yang FMCG FMCG Yang mereka merasa, eh, kok saya sering lihat ini ya, saya coba Dan bener-bener efektif, akhirnya mereka comeback, gitu Jadi kita punya return rate itu sekitar 70%, 70% dari yang beriklan di kita balik Repeat, repeat, gitu Oke, oke Ini sebenernya, ngingetin saya, saya tuh sebenernya di tahun 2000 ya, ketika saya ngambil MBA di luar juga Itu saya nulis makala tuh sebenernya terbang ini Oh, wow Cuman memang akhirannya, waktu itu pas lagi udah mau balik ke Indonesia, nih, apa, cerita dikit Saya langsung, sebenernya bikin presentasi, bikin apa, bukan proposal lah ya, bikin business plan lah Itu sebenernya dulu, zaman dulu kan masih cuman bus doang Ya kan, yang ditempel-tempel bus kan Terus selain mikir yang, oke, gimana kalau mobil pribadi ditempelin kemudian dapet-dapet ini Karena di Amerika, di akhir tahun 90-an aja itu sebenernya Coca-Cola Itu yang pertama kali punya program, tapi khusus untuk pemilik VW Beetle Oke Gitu, jadi VW Beetle itu, ya bayangin lah, VW Beetle lucu gitu kan, dibungkus sama Coca-Cola Jadi yang si pemiliknya pun ga malu ketika dia jalan-jalan kemana-mana keren gitu, dan dia dapet duit gitu Waktu itu pengen, wah lucu juga di Indonesia belum ada gitu kan Begitu nyampe di Indonesia, cari tau-cari tau, birokrasi segala macem segala macem, ternyata banyak mafia-nya, satu Yang kedua, waktu itu belum jamannya teknologi kan, jadi kita cuma pasang, terus kemudian Apa yang kita bisa kasihin, data analytics, apa yang kita bisa kasihin ke brand-nya Ya waktu itu belum ada gitu, nah udah, habis itu udah hilang aja, sekarang ini tontonnya ketemu founder-nya gitu kan, co-foundernya Kita sih selalu seperti itu sih, kita coba untuk melihat ada problem apa di lapangan, gimana caranya untuk solving Jadi, kita lihat emang car branding ini di seluruh dunia, itu udah sangat bagus Apalagi di Singapura, semua taksi udah pasti ada iklannya Ya Dan kita merasa, why not Indonesia Betul Dan itu yang kita merasa adalah satu yang bisa kita solve together Gitu, dan dengan adanya istilahnya sharing economy yang sedang sangat marah Itu kita merasa, kita menyumbang banyak sekali kepada para partner kita, para teman-teman yang di jalan nih, media, apa, si pemilik mobil, mitra-mitra-nya Mitra-mitra-nya Adicional income Adicional income, bener Kasarnya dia ngabisin ngapa-ngapain, just do your regular things everyday gitu kan, tapi sekarang motor lo atau mobil lo jadi ngasih lebih tambahan Bener Gitu kan, bener Oke, boleh tahu nggak, boleh dibocorin nggak, atau informasinya bisa didapat di mana gitu Untuk additional income seperti apa sih, anggapannya gini, gue punya mobil dan setiap bulan gue tinggal di Jakarta, gue udah jalan-jalan ke 2.500 km lah per bulan gitu Ya How much can I expect dari, dari, apa, dari, dari steken? Ya, tergantung dari jenis iklannya, itu kita mulai dari 400 sampai 1 juta rupiah per bulan Cuma nempelin mobil gue doang, gue mau ngapa-ngapain lagi gitu Ya, cuman Wow, that's good Bergendara dan melapor aja, saya iklan masih ada, saya masih, saya aplikasi juga masih nyala, gitu Jadi kita tracking di sana Oke Wow, antara patah Dan itu, sangat besar ya, proporsinya ya Ya, of course Sebagai contoh, kita jual, kadang kita, produk-produk kita itu bisa sampai cuma ratusan ribu Tapi, 400 ribu kepada para pengendara Oke Itu, lebih dari 50% kita sumbangkan kepada ekonomi, sosial ekonomi Oke, 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 jadi si mitra dapat lebih gede daripada si platform, kira-kira gitu ya Ya, lebih banyak Oke, lebih banyak, bukan cuman more, bukan cuman 51, 49% gitu, enggak ya Tapi, ngasih lebih banyak Wow, this is good Ya, dan kita, waktu pertama kali menjalankan usaha ini kan, istilahnya, founder have to go down there Ya Get down and dirty gitu ya Kita di lapangan, bener-bener rekrutment driver, kita kasih mereka pelajaran, dan itu Wow, lu gak ada tampang bro Lu gak ada tampang harus sampai rekrut-rekrut Hahaha Tampang lu udah tampang kaya gitu lah Tampang tajir ngelintir gitu Harus turun ke bawah gitu Ya, kita di lapangan sampai ke pembayaran gitu ya Mereka bener-bener merasa, Pak terima kasih banget Pak Dengan ini saya bisa bayar uang sekolah anak saya Dengan ini saya udah bisa bayar cicilan mobil saya Dengan ini saya bisa bayar cicilan rumah saya, kos-kosan saya Kita sebagai founder tergerak gitu disana, wah luar biasa Ini something yang kita harus perjuangkan dan jangan sampai itu berhenti disana Itu yang saya selalu sebut bahwa ketika smart listeners nanya, saya harus berbisnis apa? Berbisnis lah yang memiliki purpose yang jelas Business purpose-nya ini udah jelas gitu Sharing economy, membantuin banyak orang untuk bisa punya kehidupan yang lebih baik ya Dan itu yang akan selalu Apa, gue yakin ini perjalanannya gak mulus Tapi disitulah 4 co-founder ini tetap mau jalanin terus Karena tau bahwa apa yang kita lakukan ini bermanfaat buat banyak orang Bener gak sih? Bener sekali Oke, kita break dulu, kita break dulu Yang menanya-nanya bisa lewat SMS atau Whatsapp ke 0812 11 12 959 Jangan berhenti Selamat menurutku Bersambung